Halo penda kopi, welcome back to YouTube Oton Channel Saatnya kita review alat kopi lagi Nah untuk alat kopi kali ini kita review Yang namanya coffee grinder Atau bisa digilang dengan alat penggiling kopi Nah untuk alat penggiling kopi Ada dengan harga yang paling super terjangkau Sampai super super mahal Super sultan juga ada Tapi untuk kali ini aku kategorikan Ke berbagai kategori Nah kategori yang aku maksudkan adalah kategori traveling Disini aku ada satu alat kopi Yang dikhususkan untuk traveling Karena bentuknya kompek mungil Dan kecil Coba tebak harganya berapa Harganya itu less than 500 ribu Dan bahkan tidak mendekati 300 ribu Ya kamu bisa cek aja langsung tuh website Nya Watten Coffee harganya berapa Dan disclaimer ya alat kopi itu Sewaktu-waktu bisa bertambah mahal Enggak hanya emas aja bisa bertambah mahal Alat kopi juga bisa Jadi kamu go and cek harganya berapa Untuk alat semungil ini cocok dibawa Untuk traveling karena kenapa Ini super ringan sekitar kurang lebih 300 gram Untuk beratnya dan cara pemakaiannya juga Super simple Ini untuk masukin bibi kopinya Buka aja dulu ya disini ya Biji kopinya bisa kamu masukin disini Nah disini bibi kopinya kamu masukin aja Dan next kalau kamu mau mengatur Mengatur level gilingan kasar atau enggaknya Bisa kamu ngatur disini bawahnya itu biasa Nah untuk bernya ini menggunakan ber keramik dengan conical ber Bisa kamu atur aja disini Dan untuk kapasitasnya sekitar 25 gram Biji kopi muat disini Jadi sekitar 1-2 cangkir cup kopi yang bisa kamu pakaikan Untuk menyuduh kopi dengan menggunakan grinder yang super mini mungil ini Dan kompaks dan ringan Dengan harga yang super terjangkau Nah cara penggunanya juga super nyaman banget Untuk satu grinder yang super mini mungil ini Oke moving on kita ke grinder berikutnya yaitu Grinder electric Nah untuk satu grinder ini bisa kamu bawa kemana aja Apalagi dikhususkan untuk traveling dan juga camping cocok banget Dan untuk satu grinder ini menggunakan sistem baterai Dimana kamu bisa colokin aja USB ini kesini Soalnya ada USB potnya Untuk kapasitas baterainya itu sekitar 1600 mAh Dan untuk pemakaiannya itu tergantung dengan pemakaian masing-masing Bisa sampai seharian bahkan mingguan Itu sebenarnya tergantung dari pemakaian kamu Semakin banyak kamu menggunakan grinder ini Semakin banyak kamu harus ngecas grinder ini Dan juga untuk level gilingannya Ada sekitar 5 level gilingan Gak banyak sih untuk opsi gilingannya Tapi ini kalau membuat kamu yang suka berpergian Ini udah oke banget ya Udah standart banget untuk gilingannya Untuk cara pemakaiannya super gampang Tinggal puter aja seperti begini Dan angkat aja Isi biji kopinya disini Dan setelah itu kamu tutup aja Dan pastikan rapat ya Puter sampai kamu mendengarkan suara klik Seperti gini Dan setelah itu kamu pilih aja level gilingan kamu Maunya gimana Mau sekasar apa Dan salus apa Tinggal dikiring aja Tuk-tuk-tuk Pilih aja langsung Dan kalau mau gilingnya gimana Ini nih tinggal pencet aja Tombol di sebelah sini Nah kalau udah siap giling Nah kalau udah siap giling Mau simpan bubuk kopinya gimana Ayo Ini tinggal diputarkan aja Seperti gini Dan yang paling atas ini Penutupnya Tinggal diputuk Udah deh Gitu Harganya juga Lest dan 1 juta Silahkan cek aja di websitenya Auten Coffee Beratnya sekitar 600an lah Tapi Ya gak berat-berat amat Cocok untuk dibawa Untuk track Next Oke moving on Kita ke mesin grinder Yang tipe rumahan Dan untuk satu mesin ini Wattnya juga Mungil 100 Watt aja Dan bisa kamu pakaikan Di rumah Karena disini Kamu bisa atur Settingan kamu Nah settingan gilingan yang kamu mau Bisa kamu cek Di sebelah sini Jadi mulai dari yang halus Sampai yang paling kasar Juga bisa Dan ini cocok Untuk dipakai Sampai level gilingan espresso Tapi disclaimer dulu ya Level gilingan espresso ini Dari mesin Auten ini cocok banget Untuk dipadukan Dengan mesin Espresso kopi Yang versi kecil Ya kalau misalnya Yang versi gede Yang mahal Otomatis Kremanya mungkin ada kendala Kalau misalnya Seperti otura Cocok banget Untuk dipadukan Dengan mesin ini Bisa cek aja langsung Otura mesinnya Seperti gimana Cek di link sebelah sini Oke Dan untuk cupnya Juga bisa kamu dapatkan Mulai dari Level 2 Sampai level 12 Jadi kalau misalnya Ada temenku dateng Ada 4 orang Kamu tinggal Ya kalau misalnya nomor 4 Ya udah nomor 4 Setel aja langsung Dan otomatis Udah digiling Dan stock sendiri Kalau kamu udah Udah set up Berapa kapasitas orang Yang pengen kamu Seduh Dengan menggunakan Mesin penggiling Hotter ini Cara yang gimana Tinggal tarik aja Isi Biji kopi kamu disini And let's sip Tinggal tutup Tutup And Tinggal atur Gilingan kopi kamu Dan tinggal Gilih Berapa kapasitas Yang kamu mau Dan untuk satu mesin ini Dan untuk satu mesin ini Sebenarnya menggunakan Flatberg grinder Dengan materialnya Stainless steel 304 Harganya juga Terjangkau banget Less than 1 juta Monggo Silahkan cek langsung Di website Mesin grindernya otten kopi Dan untuk otten grinder ini Bisa muat kapasitasnya Kurang lebih 60 gram Biji kopi Selanjutnya Grinder kopi Yang versi rumahan Kita move on Ke Delonghi Untuk Delonghi KG79 ini Sebenarnya kurang lebih sama Dengan mesin grindernya otten Dan ini Cara penggunaannya Juga sama Kamu bisa pilih Cup yang kamu inginkan Seberapa banyak Dan level gilingannya Ada disini Cilih aja langsung Ada opsi yang bisa kamu pilih Dan untuk kapasitas Kopinya tuh Bisa muat sekitar 120 gram biji kopi Dengan Wattnya 110 watt Dan ini aku mau Influin Kalau kamu udah tutup semua Ininya juga udah ditutup Ininya juga udah ditutup Dan ininya Jangan lupa Harus disimpan Dan didorong Seperti ini Intinya semua udah ditutup rapat Dengan sempurna Maka gilingan ini Bisa berjalan Kalau misalnya Ada yang ketinggalan Atau tutupnya kurang sempurna Otomatis Mesinnya gak akan nyala Walaupun udah kamu on Tapi tetap aja Gak bakalan nyala Penggunaannya juga gampang Seperti biasa Menggunakan grinder Masukkan biji kopi kamu disini Dan untuk mesin yang ini Menggunakan flatbar Dan tinggal pilih nih Kamu maunya berapa cangkir Level gilingan kamu berapa Dan setelah kamu udah atur Semuanya tinggal on aja Giling Keluar Hasilnya disini Gompong Dan untuk gilingan yang terakhir Ada gilingan sejuta umat Aduh Fema Oke untuk mesin Fema yang satu ini Sebenernya Cocok banget ya Untuk dipakai di Kedai kopi Atau mungkin Kedai kopi yang baru mulai merintis Banyak banget ditemukan disana Dan sebenernya buat rumahan Cocok juga Kenapa? Karena wattnya tuh juga kecil Sekitar 150 watt aja Untuk mesin kopi Fema Hoppernya juga bisa muat Sekitar 250 gram Biji kopi bisa muat Di dalam sini Dan level gilingannya juga bisa diatur Dari mulai dari paling kasar Sampai ke level gilingan espresso Level gilingan espresso ini Cocok dipadukan dengan Pressurized porta filter Sehingga menghasilkan Espresso yang perfect ya Tapi ada doos and donesnya Kalau menggunakan Fema Ada beberapa alat kopi Yang gak cocok dengan level gilingan Yang paling halus Dari Fema ini Tapi sebenernya Fema ini udah Udah fleksibel banget sih Menurut aku Dan juga harganya Terjangkau Ya walaupun kamu mau start Kedai kopi kamu Ini adalah pilihan yang cocok Sebenernya Karena kenapa? Harganya ini 2 jutaan Dan untuk gilingannya itu Sekitar 2200 RPM Dan Kalau misalnya kamu mau gilingan Yang kasar Satu jam itu bisa Mencapai 20 kg Kopi Tapi kalau misalnya kamu mau Gilingan yang level fine Bisa kurang lebih 5 kg lah Per jamnya Untuk Fema ini Bar nya menggunakan Bar flat bar Tapi materialnya tuh stainless steel Inilah dia Fema 600N Dengan harga yang super terjangkau Gak cocok banget Untuk dipakai di kedai kopi Yang mulai rintisan Bahkan yang mini kedai kopi juga oke Kualitasnya juga udah bagus banget Dan buat kamu yang mau pakai di rumah Juga oke banget Oke inilah dia 5 grinder yang udah aku review Mulai dengan yang paling terjangkau Sampai yang oke Gak terlalu mahal ya Tapi udah standarnya udah bagus banget Ada 5 disini Menurut kamu Kamu udah Ada yang mana Firesatku yang paling terdalam Adalah kebanyakan orang Ada yang ini Ini nih Juaranya Dan buat kamu Yang pengen tau Lebih banyak mengenai Mesin grinder yang aku review tadi Bisa cek aja langsung Untuk yang lebih detail Dimana websitenya OtonCoffee OtonCoffee.co.id Itu aja video review aku kali ini Buat kamu yang belum subscribe Ke Youtube Oton Channel Jangan lupa untuk subscribe Like juga Buat kamu yang suka dengan video ini Comment dan share Jangan lupa juga Untuk follow Instagramnya OtonCoffee At OtonCoffee Kita jumpa lagi di video berikutnya Salam Kopi Bye OtonCoffee Ngopi Dalam sekali klik Selamat menikmati Selamat menikmati